selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Seperti suatu, apa ya, teamwork. Jadi kalau kurang salah satu, fungsinya juga nggak bisa optimal. Oke, wow. Oke, dok, saya bicara kurang satu dok. Ini kan ada kuning telur nih dok. Ada pro dan kontra mengenai kuning telur nih dok. Ada yang nggak suka sama lemaknya, banyak yang ngincar putihnya doang. Nah, tapi kan di sini ada literatur nih dok. Atau misalnya fakta atau mitos dok. Mengenai kuning telur dapat meningkatkan daya ingat dok. Oke, itu adalah fakta ya sebenarnya. Betul, karena gini, kuning telur itu memang yang terkenal jahat istilahnya itu adalah kolesterol. Betul. Padahal sebenarnya kolesterol itu juga diperlukan oleh tubuh kita. Salah satunya untuk produksi vitamin D. Nah, tetapi memang untuk kuning telur itu dia tinggi dengan kolin. Kolin ini bagus sekali untuk sel-sel otak kita. Jadi dia melapisi dari sel-sel saraf, sehingga produksinya lebih bagus, sinyal-sinyalnya juga tadi. Jadi lebih oke. Jadi dengan sinyal yang lebih oke, memori lebih bagus, fokus pun juga lebih optimal lagi. Berarti nggak perlu khawatir sama kuning telur ya dok ya? Betul, tetapi jumlahnya dok. Untuk ini dok, usia berapa sih dok yang cocok untuk konsumsi kuning telur? Kan di masyarakat tuh ada yang udah di atas usia sekian tahun, itu kolesterolnya meningkat dok. Nah, umur berapa aja nih dok yang aman untuk mengkonsumsi kuning telur dok? Oke, kalau memicahkan kuning telur, sebenarnya dia memang semakin kita usia tua, memang metabolisme kita semakin lambat ya. Tetapi memang itu sebenarnya bisa kita imbangi dengan olahraga dan lain-lain. Tetapi kalau ngomongin kolesterol itu, sebenarnya kan tadi tetap penting. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah orang tersebut memiliki resiko disulipidemia atau gangguan lemak jahat di darahnya gitu ya istilahnya. Atau mungkin kalau memang orang itu ada darah tinggi, riwayat jantung, strok, maka memang tidak boleh lebih dari 300 miligram. Atau sehari cuma boleh satu butir telur dok. Oke. Gitu. Berarti jumlah kuning telurnya ini memang harus diperhatikan ya dok ya. Sehari cuma boleh satu hal. Baik dok, ini kalau misalnya dicampur dengan sayur-sayuran nih mungkin dibikin omelette, itu aman gak dok? Aman. Justru itu bagus sekali sih. Jadi sayur, mayur itu kan tinggi serat ya dok ya. Betul dok. Serat itu salah satu membantu untuk mengurangi penyerapan dari kolesterol. Jadi otomatis kalau telur itu dikonsumsi bersama sayur itu bagus banget. Justru malah sebaiknya disarankan untuk dikombinasi. Oke, baik dok. Nah dok ini ada fakta atau mitos lagi nih dok. Ini katanya konsumsi ikan laut dok, ini dapat membantu kesehatan otak kita dok. Ini fakta atau mitos, tapi jangan dikeluh dok. Sesaat lagi jalan kemana-mana tetap di hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya dokter Wobita Namas dan juga dokter Sheila dan dokter Putri. Kita masih di segmen tau ke anda. Sekarang di meja kita udah banyak sekali ya. Ada kacang-kacangan, stroberi, ikan. Wah ini ada umpan buat mancing nih ya. Nah, ngomong-ngomong soal mancing, tadi pertanyaan pancingannya belum dijawab. Oh iya bener banget. Tadi ini aku sempat nanya nih dok, ini kalau misalnya ikan laut itu katanya bagus untuk meningkatkan nutrisi otak. Itu fakta atau mitos kah dok? Oke, itu adalah fakta ya. Jadi memang ikan laut, terutama ikan laut dalam dia biasanya kayak dengan omega 3. Itu udah biasa ya dengan tanah omega 3. Nah, omega 3 itu tidak hanya bagus untuk anak-anak sebenarnya. Untuk kita pun yang dewasa bagus. Karena kandungan omega 3 tadi ternyata bisa membantu memperlancar aliran darah. Otomatis dengan aliran darah yang bagus, oksigennya juga lebih tinggi ya dok. Sehingga untuk fokus, kemudian kecerdasan, dan juga untuk memori itu lebih oke. Oke. Jadi memang. Berapa banyak nih dok, ikan lautnya nih yang perlu kita konsumsi? Terus kalau misalnya aku sendiri suka banget salmon, sayang nggak ada ini ya, apa sendrezer punya sekarang. Oh ngapain, mau nyusi. Terus kita boleh kombinasikan atau pilih salah satu apa gimana nih dok? Oke, jadi gini, ikan laut itu kan bervariasi ya. Tentunya semuanya ada kelebihan masing-masing. Jadi sebaiknya sebenarnya adalah dikonsumsi bergantian nih setiap harinya. Tetapi memang beberapa ikan itu lebih cenderung tinggi omega 3. Contohnya seperti salmon ini dan ikan kembung. Nah, kalau misalkan ikan kembung ini bisa menjadi salah satu pilihan buat ibu-ibu, bapak-bapak di rumah untuk mengonsumsi. Karena kadang salmon bisa jadi kita sulit mendapatkannya dan lain-lain ya gitu. Tetapi jangan khawatir karena kandungan omega 3-nya untuk kembung ini juga cukup tinggi. Tidak kalah sama salmon. Nah dok, kalau misalnya cara terbaik nih dok buat pemirsa di rumah kan mau tahu nih masaknya ini untuk tidak menghilangkan nutrisinya ya. Bagusnya tuh digimanain dok? Cara masaknya gitu dok, cara mengolahnya dok? Oke, untuk pengolahannya pertama pasti harus bersih dulu ya dok ya. Setelah bersih, kita konsumsinya kalau bisa yang paling sehat adalah antara di steam, kemudian direbus tentunya ya. Tetapi dengan bumbu-bumbu, jadi biar rasanya juga gak hambar. Kemudian atau mungkin dipanggang atau dipresto. Karena kalau yang deep fried atau digoreng sampai terendam dengan minyak itu, yang ada lemak-lemaknya jadi gak sehat lagi dok. Atau lemak jahat. Dan itu tentunya jadi kita selain tidak mendapatkan manfaatnya, malah kita beresiko penyakit-penyakit lain. Oh gitu. Itu, jadi pengolahan itu memang penting untuk kita perhatikan. Nah dok, kalau misalnya ikan salmon kan banyak sekali dok di restoran-restoran ternama gitu dok. Kita makan mentah-mentah gitu. Sebenarnya gimana sih dok, aman gak sih dok kita konsumsi makanan ikan salmon ini mentah-mentah gitu. Oke, kalau namanya ikan mentah, kita kan tidak pernah tahu ya paparan virus, bakteri, dan segala macam. Jadi tetap yang paling bagus adalah dikonsumsi fresh tapi matang. Oke. Gitu, jadi apa namanya kita sebisa mungkin jangan sampai mengonsumsi itu mentah. Waduh, kalau suka gimana dok, kalau pakai wasabi gimana dok, tetap dikurangin. Karena kan wasabi itu juga kadarnya pun kita gak bisa memastikan ya. Jadi kita konsumsi misal kadarnya juga kurang, ternyata lebih banyak bakteri yang kita konsumsi juga tidak oke nih. Apalagi kalau kondisi imunitas kita juga gak bagus. Jadi tetap sebaiknya, tetap matang ya dok ya. Gitu, oke. Nah dok, kita kembali masih ke segmen yang nutrisi untuk otak nih dok. Saya masih ada pertanyaan nih, fakta atau mitos dok mengenai perokok itu dapat menurunkan fungsi kerja otak dok? Tapi kan sebenarnya banyak tuh dok kita yang di luar sana untuk inspirasi gitu ya, dan motivasi tuh dengan merokok. Gimana dok, fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta ya. Wow. Jadi memang rokok ini tidak baik untuk kesehatan. Ya, rokok ini kandungannya kan ada nikotin nih. Betul. Ada, kemudian ada tar, dan ribuan zat kimia lainnya. Dan ternyata dia efeknya selain menipiskan dari lapisan otak paling luar. Jadi lapisan paling luar itu biasanya disebut dengan kortex. Kortex ini secara fisiologis atau normalnya itu semakin bertambah usia kan semakin tipis. Ternyata dengan merokok, nikotin tadi itu mempercepat proses penipisan dari kortex. Oke. Nah, kortex tadi padahal fungsinya untuk salah satunya untuk memori. Jadi tentunya tidak baik ya kalau rutin melakukan rokok gitu. Berarti salah ya kalau misalnya masyarakat pikirnya mendapatkan inspirasi, padahal dalam jangka panjangnya justru malah merusak kotak ya dok ya. Betul. Karena yang kedua begini, nikotin itu sebenarnya dia membuat pembuluh darah itu jadi lebih kaku dok. Kalau pembuluh darahnya lebih kaku kan aliran darahnya nggak lancar. Aliran darah nggak lancar, bikin radang di sasal otak, banyak sasal yang mati. Jadi lama-lama memorinya turun, fokusnya turun, dan kemudian jadinya kognisinya juga menurun. Oke dok. Nah dok ini ada fakta atau mitos lagi nih dok. Ini katanya sering konsumsi junk food ini dok dapat menurunkan daya kognitif dan juga memori otak. Fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta. Karena satu, kalau kita ngomongin junk food itu kan ada produk tepung di situ ya. Nah tepung itu tinggi gula. Gula yang cepat banget menaikkan kadar gula darah kita. Nah tingginya kadar gula darah yang terlalu cepat itu salah satu efeknya adalah buat radang dok di sel-sel otak kita. Nah radang yang terlalu tinggi itu juga kalau tidak diimbangi dengan antioksidan yang cukup, maka dia bisa merusak tuh sel-sel otak secara perlahan. Nah otomatis efeknya kekesehatan otak juga nggak bagus gitu. Yang kedua, tingginya kandungan dari lemak jenuh. Kan dagingnya biasanya udah diolah dengan pemanasan suhu tinggi ya. Jadi lemaknya udah nggak bagus. Jadi begitu lemaknya tidak bagus, balik lagi dok tadi. Membuat aliran darahnya nggak bagus karena pembeludahnya juga jadi lebih kaku ya. Atau kalau sampai dia terus menerus maka akan bikin plak atau penumpukan di pembeludahnya. Makin lama akhirnya tersumbat, alirannya makin tidak bagus, banyak sel-sel yang mati. Jadi untuk kognisinya makin turun, memorinya juga cepat menurun. Jadi jangka panjang nggak bagusnya bisa demensia dok. Oke, pokoknya penyakit-penyakit degeneratif itu jadi lebih cepat ya dok ya. Oke dok, baik-baik. Nah dok, yang saya mau tanyakan ya dok, ini kita tadi membahas soal nutrisi nih. Berarti kan asupan dari luar. Nah kalau misalnya dari dalam nih dok, contohnya sebagai usia. Nah usia ini kan rentan sekali dok. Pada rentan usia berapa sih dok? Apa namanya, kognitif, lalu fungsi otak itu mau keturun dok? Oke, sebenarnya mulai di atas 40 tahun kita mulai aware ya. Jadi memang kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Tetapi kalau ngomongin kesehatan otak itu sebenarnya tidak hanya tentang nutrisi dok. Nutrisi sudah cukup, kecukupan air juga penting. Jadi kalau kita dehidrasi pun ternyata sel-sel otak kita juga mengalami gangguan, dehidrasi akhirnya fungsinya juga tidak bagus. Kurang tidur juga mempengaruhi. Ya, jadi kalau kurang tidur, balik lagi banyak radang yang ada di sel-sel otak, ujung-ujungnya juga mempengaruhi kognisi dan juga memori. Jadi memang gaya hidup itu sangat penting. Selain usia, kita juga memperhatikan gaya hidupnya secara holistik. Oke, baik-baik dok. Nah ini berarti semuanya yang ada di meja ini bermanfaat sekali untuk kesehatan otak ya dok ya? Betul. Termasuk susu juga ya dok ya? Betul. Jadi kalau misalnya susu sendiri ini untuk dewasa bagaimana dok? Karena kan mungkin banyak yang bingung juga nih kalau ini katanya cuma untuk anak-anak. Dan semua ini dok, kalau misalnya dimakan dalam satu hari ini apakah baik, lebih baik untuk otak kita atau seperti apa nih dok? Oke, ini bagus banget nih pertanyaannya. Kenapa? Karena susu ini sebenarnya dia sudah dikeluarkan ya dok dari 4 sehat 5 sempurna. Karena memang dia di atas 2 tahun itu sudah tidak wajib. Tetapi memang susu itu ada kandungan-kandungan yang sehat di dalamnya. Contohnya adalah kolin. Kemudian vitamin D ya. Kemudian banyak antioksidan juga di dalamnya yang bagus sekali untuk kesehatan otak kita dok. Karena kan antioksidan ini tadi untuk salah satunya mengimbangi juga dari radikal-radikal bebas yang terjadi ya. Kemudian kolin, kolin tadi untuk memperbaiki dari membran sel atau lapisan terluar dari sel-sel sarap. Kalau membran selnya bagus maka aliran listriknya juga lebih bagus. Jadi memang bagus untuk kita konsumsi gitu. Tetapi sebaiknya tidak berlebih. Karena kalau berlebih dia tetap ada lemak jenuh di dalamnya. Jadi tetap tidak baik untuk kesehatan. Oke dok. Oke. Terima kasih sekali dokter Putri atas penjelasan yang sangat edukatif dan informatif ini. Nah dok, kalau misalnya kita kurang makan gitu kan juga berpengaruh pada nutrisota ya dok ya. Apalagi bisa menyebabkan nanti mah, mual, pusing atau sakit yang namanya GERD. Nah apa sih bedanya sakit GERD dan mah ini? Gimana Sheila? Nah sakit GERD dan mah ini berhubung saya bukan pakarnya ya. Jadi kita tunggu sesaat lagi. Jangan kemana-mana pasti kita akan bahas dengan detail. Tetap di hidup sehat. Terima kasih. Terima kasih.